Silahkan Mami Selamat pagi, selamat malam Saya nggak tahu Pokoknya ini hari adalah Pertemuan ketiga kita Waktu yang pertama Session pertama Saya pakai Bangkit dan jadi terang Kemuliaan itu datang Dari penderitaan Kemuliaan datang Melalui penderitaan Kedua Saya pakai Tidak ada penyebab tunggal Untuk sebuah masalah Jadi gara-gara saya salah ngomong Bukan, dia juga lagi bad mood Jadi Terus kalau ini semuanya udah nggak bagus Eh suasana, sikon Jadi penyebab Nggak ada penyebab tunggal Jadi itu memang dibikin Apalagi kalau campur Tangan musuhnya Allah Maka yang benar aja bisa dipelesetin Jadi salah Sebab musuh Allah Paling nggak suka Ada persatuan Musuh Allah Tidak suka Kalau kita datang kepada firman Dimana ada Persatuan Dimana ada sukacita Damai sejahtera Musuh Allah Musuh Allah Tidak senang Dia akan buat Seribu satu cara Supaya terjadi Pecah belak Supaya hilang Yang kita Dambakan gitu Ya Maka yang ketiga Hari ini Aku ambil Bangkit dan jadi terang Ketiga Membangkitkan Orang-orang mati Aduh Nggak sengaja Pakai tema begini Ya Membangkitkan Orang-orang mati Berdasarkan apa Mari kita lihat Dua korintu satu Ayat delapan dan sembilan Dua korintu satu Ayat delapan dan sembilan Saya yang baca ya Supaya cepat ya Dua korintu satu Ayat delapan dan sembilan Sebab kami mau Saudara-saudara Supaya kamu tahu Akan penderitaan Yang kami alami Di Asia kecil Ini kata si Paulus Kepada orang-orang Di korintus Beban yang ditanggungkan Atas kami Adalah begitu besar Sebab dia rasul Awal-awal Ya kan Begitu besar Dan begitu berat Sehingga kami Telah putus asa Sehingga kami Telah putus asa juga Akan hidup kami Bayangin Dia dulu Uber-uber Orang Kristen Tetapi Pengabdian Paulus Untuk Tuhan Dia juga mengalami Masa-masa sulit Apa yang dia buat Kepada orang Dia alami Dia yang digituin Bahkan kami merasa Seolah-olah kami Ternah dijatuhi Hukuman mati Kata ayat 11 Tetapi hal itu terjadi Nah dia positive thinking Liatin ya Tetapi hal itu terjadi Supaya kami Jangan menaruh Kepercayaan Kepada diri Kami sendiri Tetapi Hanya kepada Allah Yang membangkitkan Orang-orang mati Jadi Dulu Dia uber-uber Orang Sampai Mau mati Rasanya ya Minta surat Penguasa Dia uber-uber Orang Waktu Dia ikut Tuhan Dia mengalami Seperti orang-orang Yang di uber-uber Itu Sampai Dia rasa Seperti kami Dijatuhi Hukuman mati Tetapi Pengalaman Dia bersama Tuhan Membuat dia Pikir yang Positif Tetapi Hal itu Terjadi Supaya Kami Jangan menaruh Kepercayaan Kepada diri Kami sendiri Sebab Paulus itu kan Orang pinter Didikan Gamaliel Bagian Bersilat Bagian Berbahasa Dia jago Makanya Yesus Pilih dia Untuk Menjadi Rasul Untuk Bangsa-bangsa Lain Tetapi Hanya Kepada Allah Yang membangkitkan Orang-orang Mati Salah satu Dia Karena Dia udah Rasa Mau mati Dia di Uber-uber Rasanya Dia udah Ngatakan Tapi Dia punya Pengharapan Allah Memakai Kesulitan Untuk Menunjukkan Adanya Kebutuhan Untuk Harus Bertumbuh Jadi Paulus Mau jadi Rasul Yesus Tetapi Dia mengalami Masa-masa Yang sulit Dia punya Pikiran Masa gue disuruh Mati Sedangkan Tugas Masih banyak Ntar ada Ayatnya Masa dia Baru-baru Pelayanan Aja Sudah di Uber-uber Kayak orang Mau mati Rasanya Kayak dia Sendiri Kayak Orang Yang udah Mau mati Jadi Sebab Dia selalu Lihat dari Positive Thinking Kesulitan Menunjukkan Adanya Kebutuhan Untuk Paulus Bertumbuh Sebagai Anak-anak Allah Warga Kerajaan Allah Makanya Kita Juga Sebagai Warga Kerajaan Allah Anak-anak Allah Kita Juga Harus Berubah Sekali Lagi Pelajaran Sederhana Kalau Anda Mau Ikut Tuhan Saya Udah Bilang Bahwa Katolik Kristen Itu Bukan Agama Tapi Itu Adalah Menata Kembali Cara Hidup Kita Di Bumi Ini Saya Ulang Sekali Lagi Kitab Suci Disiplin Baca Kitab Suci Komunitas Pertolongan Roh Kudus Cuman Buat Kita Diubah Pola Hidup Kita Supaya Tutur Kata Perbuatan Kita Sebagai Anak-anak Kerajaan Allah Sebagai Anggota Kerajaan Allah Kalau Kita Sebagai Anggota Kerajaan Allah Anak-anak Allah Kita Menarik Menarik Tutur Kata Bagus Perbuatannya Memuliakan Tuhan Maka Banyak Orang Bisa Ikut Tuhan Gara-gara Kita Tapi Kalau Kita Dalam Kehidupannya Diganggu Oleh Musuh Allah Segala Macam Bikin Kita Naik Pitam Respon Kita Negatif Bagaimana Kita Bisa Ajak Orang Untuk Masuk Dalam Kerajaan Allah Gitu Kira-kira Ya kan Kisah Rasul 14 Ayat 22 Makanya Kita Mesti Berubah Ingat ya Kita Harus Berubah Jangan Pikir Kita Fine-fine Aja Mau Berubah Apa Lagi Aku Ngarasa Apa-apa No Setiap Kita Harus Berubah Sebab Kita Mau Dipakai Tuhan Kisah Rasul 14 Ayat 22 Berkata Di tempat Itu Mereka Menguatkan Hati Murid-murid Disitu Dan Menasehati Mereka Supaya Mereka Bertekun Dalam Iman Bertekun Dalam Iman Udah pasti Doa Firman Komunitas Dan Mengatakan Bahwa Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Allah Kita Harus Mengalami Banyak Sengsara Harus Ini Kisah Rasul Para Rasul Perjuangan Para Rasul Jadi Kalau Sama nih Kalau Saya Mau Ngomong Tentang Kerjaan Ibu Esther Suleman Kemarin Aku mau Tanya Ada dua Kasus Aduh Ini kasus Begini Menyesal Saya Kan Ini Suratnya Ini Jadi Nggak Bisa Orang Datang Sebagai Customer Ibu Esther Semua Surat Sudah Lengkap Anda Tinggal Proses Nggak Mungkin Ya Pasti Eh Ini kurang Surat Ini Ini Eh Orangnya Sudah Mati Eh Ahli Warisnya Mana Ini Gini Waduh Ribet Itu Kerjaan Itu Kerjaan Apalagi Mengubah Karakter Mengubah Berlian Makin Berlian Kan Bongkah Begitu Batuk Baru Ketemu Waduh Jelek Banget Kita Pakai Begitu Kan Nggak Mungkin Jadi Masuklah Ke Fabrik Dipotong Sama Ahlinya Dipecah Pecah 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 Terus Masukkan Di Mesin Di Apa Di Mesin Makin Banyak Facetnya Makin Keren Itu Berlian Ya Makin Banyak Tapi kan Kalau yang Kalimantan Punya Kan Kasar Karena Pake Tangan Doang Begitu Coba Kalau yang Berlian Itu Yang Sama Masuk Ke Fabrik Yang Di Israel Waduh Jadi Mengkirapnya Kayak Apa Tapi Bayangin Nggak Kita Si Berlian Supaya Kita Cemerlang Terus Kita Diasat Terus Supaya Kita Cemerlang Gitu Ya Jadi Saya Pikir Iya Untuk Masuk Kerajaan Allah Kita Harus Mengalami Banyak Sengsara Harus Jadi Teman-teman Yang Ikut 20 Orang Ini Kalau Semua Fine Fine Kamu Rasa Semua Lancar Sebenarnya Jangan Marah Kamu Kurang Dalam Masuk Pelayanan Padahal Berkali-kali Ada Dua Tiga Yesus Bila Mari Mengayuh Lebih Dalam Jalan Lebih Dalam Ayo Aku Tinggal Bersama Sama Sama Kamu Yesus Ada Beberapa Tempat Dia Tinggal Bersama Sama Dia Bukan Memberitakan Dia Jalan Lagi No Paulus Juga Ada Yang Tinggal Pake Tahun Lagi Karena Ada Harapan Disini Akan Menjadi Pusat Dia Tinggal Lama Disitu Dan Vaktu Tinggal Pasti Mengalami Banyak Tantangan Sirak Dua Ayat Satu Berkata Kalau Kitab Suci Kamu Yang Protestan Gak Ada Sirak Sirak Kalau Di Komputer Juga Kadang-kadang Kalau bukan Yang Katolik Punya Gak Ada Sirak Sirak Dua Ayat Satu Pendek Kamu Catat Saja Sirak Dua Ayat Satu Anak 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 Jikalau Engkau Bersiap Untuk Mengabdi Kepada Tuhan Maka Bersedialah Untuk Pencobaan Coba Bayangin Kan Orang Jadi Takut Kalau Kita Kaga Punya Firman Jadi Takut Yailah Mau Mengabdi Kepada Tuhan Ini Pasti Banyak Pencobaan Tapi Saya Suka Balik Jadi Nggak Enak Ngapain Mengabdi Kepada Tuhan Daripada Banyak Pencobaan Saya Tanya Gini Emangnya Kalau Enggak Mengabdi Kepada Tuhan Nggak Ada Pencobaan Enakan Mana Mengabdi Kepada Tuhan Tau Firman Ada Pencobaan Jadi Saya Tau Solve The Problem Tapi Nggak Punya Firman Nggak Punya Komunitas Nggak Punya Jem Doa Persoalan Datang Bikin Kita Mati Gitu Tetapi Kalau Kita Dalam Persoalan Yang Bikin Kita Mati Kita Punya Firman Kita Punya Jem Doa Kita Punya Teman Komunitas Firman Membuat Kita Jadi Hidup Sirak 2 Ayat 5 Ngomong Lain Lagi Sirak 2 Ayat 5 Berkata Sebab Emas Diuji Dalam Api Tetapi Orang Yang Kepadanya Tuhan Berkenan Dalam Kancah Penghinaan Aduh Coba Bayangin Kalau Saya Orang Yang Tuhan Berkenan Anda Ini Semua 20 Orang Adalah Orang Yang Tuhan Berkenan Maka Anda Harus Siap Mengalami Penghinaan Gak Enak Gak Enak Ya Bahwa Kepada Orang Yang Kepadanya Tuhan Berkenan Dalam Kancah Penghinaan Waduh Kalau Kita Baca Begini Kayaknya Takut Tetapi Bukan Kalau Kita Positive Thinking Jadi Kalau Kita Mengalami Hal-hal Semacam Ini Tadi Kata Si Andy Biasa Kita Harus Biasa Orang Yesus Turun Ke Dunia Aja Menderita Masa Kita Yang Ditembus Mohamia Gitu Ya Kan Ada Banyak Karunia Ada Karunianya Asli Ada Karunia Di Korintus Saya Tentang Karunia Semua Orang Berebut Mau punya Karunia Ini Karunia Itu Karunia Ini Tapi Ada Satu Karunia Yang Kalau Bisa Jangan Karunia Apa Riana Coba Jawab Jangan Aku Aja Karunia Penderita Ami Dimana Itu Sayang Itu Mami Pernah Ajar Lupa Jadi Filipi Satu Ayat 29 Jadi Kalau kita Mau ikut Tuhan Serius Serius Tidak mau Main-main Kayak dulu Sekarang Saya mau Serius Terus Mendapat Penderitaan Penderitaan Loh Tuhan Semakin Saya Serius Kau Penderitaan Yang Datang Tapi Kalau Kamu Tahu Ada Ayatnya Maka Kamu Jadi Tenang Bisa Angkat Begitu Bahwa Sebab Kepada Kamu Dikaruniakan Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Yesus Melainkan Juga Untuk Menderita Untuk Dia Keren Ya Tetapi Saya Banyak Menderita Di Masa Muda Dalam Pelayanan Awal-awal Karismati Kemarin Di pestanya Ibu Esther Ibu Esther Suleman Si Pak Alex Cerita Tentang Bagaimana Istrinya Ditolak Waktu Pelayanan Awal-awal Ya itu Sama-sama Banyak Hal yang Sama Karena Peginya Baru Turun Dari Pesawat Gak Boleh Turun Gila Gak Gua yang Beli Tiket Gua yang Injak Itu Kenapa Gua kagak Boleh Yaudah Lu Nggak Terima Yaudah Gua turun Gua masuk Ke hotel Gitu Penderitaan Banyak Tapi Kita Nggak Nggak Mundur Terus Kata Firman Tuhan Kebaskan Debu Dari Kakimu Kalau Orang Nggak Mau Terima Masih Buah Yang Orang Yang Mau Terima Itu Ya kan Tetapi Yang Paling Penting Bukan Hanya Percaya Kepada Kristus Melainkan Juga Menderita Untuk Dia Tulis Satu Kata-kata Mutiara Penderitaan Adalah Bagian Dari Iman Kita Kepada Yesus Kristus Filipi Satu Ayat 29 Tau Tak Bukan Ayat 2 Kali Ya Penderitaan Adalah Bagian Dari Iman Kita Kepada Yesus Kristus Jadi Iman Itu Timbul Dari Penderitaan Gitu Nggak Mungkin Kalau Semua Fine Semua Lancar Nggak Ada Kesusahan Mau Apa Dapet Mau Apa Dapet Bagaimana Mau Beriman Tuh Hanya Nah Aku cerita Sekarang Kisah Rasul 20 Ayat 22 24 Secuplik Doang Saya ambil Ini secuplik Doang Penderitaan Paulus Sebagai Rasul Yesus Kristus Kisah Rasul 20 22 Sampai 24 Paulus Menulis Tetapi Sekarang Sebagai Tawanan Roh Aku Pergi Ke Yerusalem Jadi Roh Yang Suruh Dia Ke Yerusalem Padahal Kalau Nurutin Ati Dia Nggak Mau Tapi Roh Sebagai Tawanan Rasanya Roh Bilang Eh Ke Yerusalem Ya Ke Yerusalem Dalam Hidup Kita Suka Begitu Ah Gue Nggak Mau Disitu Gue Nggak Mau Tapi Tuhan Suruhnya Begitu Saya Kayak Gini Ada Satu Saya Rame Rame Pegi 6 Bus Terus Ada Satu Temen Saya Temen Dari Surabaya Dia Saya Suruh Pimpin Satu Bus Terus Dia Dia Begini Ah Gue Mau Yang Baru Persis Bus Bus Pada Dateng Dia Ke Pegang Kencing Jadi Dia Bus Burung Kencing Bus Dateng Rentet Tinggal Satu Pas Dia Selesai Siapa Suruh Gue Bilang Lulama Orang Antri Di sana Kata Dia Tinggal Lo Gak Bisa Pilih Udah Naik Situ Dia Mau Pilih Yang Paling Bagus Yang AC Paling Kenceng Dia Dapat Bus Terakhir Di Tengah Jalan AC Mati Dilihatin Nggak Dia Yang Ngotot Ngotot Tapi Dia Yang Dapat Peginya Bagus Di Tengah Jalan Antri 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 AC Mati Apa Apa yang kita takutkan Itu yang terjadi Kata Apa yang kita Kaga mau Itu Tuhan Mau Suami Saya Mami Saya Sama Papi Itu banyak Cewa Dia Jawa Mami Saya Orang Bogor Orang Jakarta Anak Anaknya Empat Kita Kita Cewek Mami Sudah Bilang Ntar Anak Gue Gede Kalau Ada Yang Pacaran Jangan Dari Jawa Kayak Lu Nggak Mau Gue Punya Mantu Orang Jawa Kayak Lu Empat Cewek Tiga Dari Jawa Semua Cuman Satu Yang Semuanya Orang Jawa Aku Kalau Gini Ingat Mami Kuh Aduh Udah Kesel Banget Orang Jawa Inilah Itulah Ngomongnya Banyak Jadi Ini Penderitaan Si Paulus Sebagai Tawanan Roh Aku Pergi Ke Yerusalem Dan Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Atas Diriku Jadi Banyak Apa Yang Buruk Karena Pusatnya Dia Kasih Ajaran Baru Pasti Dapat Tentangan 23 Dia Bila Begini Selain Daripada Yang Dinyatakan Roh Kudus Dari Kota Ke Kota Kepadaku Jadi Roh Kudus Yang Ajarin Ini Dari Jakarta Ke Bogor Dari Bogor Kemana Terus Ke Bandung Roh Kudus Yang Atur Tetapi Bahwa Penjara Dan Sengsara Menunggu Aku Anda Lihatnya Si Paulus Itu Selalu Dapat Yang Sulit Sulit Ya Dengerin Saya Ini Alkitabia Kali Gue Nggak Tau Alkitabia Sengsara Dan Penjara Menunggu Aku Hampir Kuar Ayat 24 Tetapi Aku Tidak Menghiraukan Nyawaku Sedikitpun Asal Aku Dapat Mencapai Garis Finis Dan Menyelesaikan Pelayanan Yang Ditugaskan Oleh Tuhan Yesus Kepadaku Dan Memberi Kesaksian Tentang Injil Kasih Karunia Allah Coba Luar Biasa Roh Kudus Artinya kan Tuhan Tuhan Suruh Dia Ke Yerusalem Eh Waktu Tuhan Suruh Dia Pikir Yang Enak Enggak Gitu Ya Kalau Tuhan Suruh Kan Mesti Tuhan Sedihain Kalau Tuhan Suruh Kan Tuhan Udah Buka Gitu Kan Kita Pikir Juga Begitu Kalau Tuhan Suruh Kita Ke Sono Sini Sono Sini Kan Kita Kita Pikir Udah Beres Punya Kita Tinggal Ngomong Kita Tinggal Teaching Pricing Gitu Kan Tetapi Paulus Roh Yang Pimpin Dia Tetapi Yang Dia Alami Adalah Sengsara Dia Gitu Ya kan Jangan 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 Juga Salahkan Diri Sendiri Ini Adalah Perangkat Perangkat Si Iblis Supaya Kita Menjauhinya Dengan Berkata Why Milor Yang Begini Saya Nggak Mau Padahal Tadinya Semangat Sekali Melayani Tuhan Gitu Ya Jangan Pernah Salahkan Tuhan Aduh Gue Salah Nih Dengar Suara Tuhan Kok Sekarang Gue Dapetnya Yang Kayak Begini Si Apa Suara Tuhan Apa Suara Musuhnya Tuhan Apa Ini Dari Awakku Dewi Gitu Kalau Nggak Kita Salahin Diri Sendiri Aduh Gue Salah Tadi Kenapa Kemarin Gue Salah Kenapa Begini Dan Banyak Orang Banyak Orang Terputar Putar Namanya Lingkaran Setan Karena Menyalahkan Diri Sendiri Karena Salah Intuhan Banyak Orang Dalam Ketidak Pengertian Saya Udah Pernah Cerita Karena Ini Temen Baik Saya Di Paroki Dulu Dia Aktivis Di Paroki Pastur Apa Apa Tanya Dia Let's say Namanya Edi 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 Pagi Sore Malem Edi Si Edi Punya Anak Kelas 6 SD Waktu Lulus Angkanya 6 Pas Sama Regina Pasis Dikirim Ke Strada Makasih Edinya Nggak Suka Atik Dia Mau Dia Regina Pasis Terus Akhirnya Dia Minta Tolong Sama Pastur Eh Ntar Kalau Mau Masuk Ini Dikat Gue Kalau Ngomong Suka Seenak Jadi Teman Teman Jangan Pernah Salahkan Tuhan Tuhan Sebenarnya Nggak Pernah Salah Kita Respon Kita Terhadap Kejadian Yang Negatif Itu Yang Membuat Respon Kita Yang Membuat Kita Menjauh Atau Jadi Dekat Saya Punya Epson Saya Jadi Dekat Tuhan Ada Orang Jadi Jauh Sama Tuhan Jadi Respon Kita Yang Bisa Membuat Kita Bangkit Atau Membuat Kita Tenggelem Maka Bersyukur Kalau Kita Rajin Baca Firman Bersyukur Kalau Kita Punya Teman Teman Komunitas Itu Ya Ini Perangkap Iblis Perangkap Iblis Supaya Kita Merasa Kecewa Merasa Nggak Dilindungi Merasa Nah itu Terkutuk Kata-katanya Terkutuk Orang yang Mengandalkan Manusia Ya kan Marahlah Kepada Musuh Allah Yang Menjebak Dengan Perangkapnya Ketika Kita Lemah Ketika Kita Nggak Ngerti Saya ulangin Pelan-pelan Jangan Kita Marah Kepada Tuhan Atau Menyesali Perbuatan Kita Yang Salah Terus Jadi Kita Uring-uringan Kita Marah-marah Nggak ada Penguasaan Diri Dia Balas Katain Ngomong Anjing Kita Babi Sama Gilaknya Itu Artinya Apa Artinya Kita Jadi Ikut Gilak Kayak Dia Itu Yang Ditunggu Tunggu Sama Iblis Tuh Liatin Anak Tuhan Ngomongannya Kayak Begitu Tuh Katanya Anak Tuhan Pagi Sore Di Gereja Sekarang Tinggalin Gereja Kayak Begitu Gitu Tau Nggak Ya kan Tetapi Kita Mengalahkannya Dengan Apa Kita Udah Tau Kalau Ini Jebakan Iblis Kalau Kita Nggak Bisa Kuasai Diri Ini Jebakan Iblis Bikin Kita Jadi Jauh Di Rumah Kagak Senang Ati Jadi Dia Pergi Keluar Senang Senang Hibur Hibur Diri Padahal Dia Pulang Mengalami Kali Yang Sama Lagi Dan Itu Bukan Jangan Keluar Kita Kalau Kita Tau Ini Semua Perbuatan Bukan Perbuatan Dari Tuhan Tapi Kita Yang Lagi Lemah Terjebak Dengan Perangkapnya Jadi Dengan Apa Kita Bisa Lawan Nah Ini yang tadi Kita Ngobrol Mengalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Ini Adalah Cara Yang Tepat Untuk Membangkitkan Orang Mati Yang tadi Saya Berang Banyak Orang Yang Mati Semangatnya Mati Harapannya Gitu Ya kan Supaya Bangkit Apa Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Roma 12 Ayat 21 Roma 12 Ayat 21 Masuk Dulu Ayo Riana Jawab Baca Roma 12 Ayat 21 Oke Roma 12 Ayat 21 Janganlah Kamu Kalah Berhadap Kejahatan Tetapi Kalahkanlah Kejahatan Dengan Kebaikan Jadi Yang kita Ngobrol Tadi Andy Ada Ayatnya Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Kalau Kejahatan Dibalas Sama Kejahatan Kita Sama Kita Nyenangin Iblis Iblis Emang Mautnya Begitu Kalau Jahat Dilawan Jahat Kita Jadi Orang Berdosa Jadi Yang Senang Siapa Iblis Yang Senang Tapi Kalau Kita Mau Kalahkan Kita Tahu Tadi Kita Salah Kita Tahu Tadi Kita Ceroboh Sehingga Malah Petaka Terjadi Kita Yang Lalai Kita Bukan Pikir Dulu Baru Ngomong Tapi Kita Ngomong Dulu Baru Kita Pikir Kita Tahu Kita Salah Kita Terjebak Ikutin Emosi Maka Apa yang Harus Kita Lakukan Ya Coba Baca Roma 6 Ayat 13 Riana Roma 6 Ayat 13 Roma 6 Ayat 13 Silahkan Baik Roma 6 Ayat 13 Dan Janganlah Kamu Menyerahkan Anggota Anggota Tubuhmu Kepada Dosa Untuk Dipakai Sebagai Senjata Kelaliman Tetapi Serahkanlah Dirimu Kepada Allah Sebagai Orang-orang Yang dahulu Mati Tetapi Yang sekarang Hidup Dan Serahkanlah Anggota-anggota Tubuhmu Kepada Allah Untuk Menjadi Senjata-senjata Kebenaran Amin Lihatnya Orang jahat Sama kita Kita Balas Jahat Kita Jadi Alat Sebagai Senjata Kelaliman Itu yang Iblis Mau Kamu Jahat Orang Jahat Sama kita Orang Jahat Sama kita Dia udah Dosa Ini kan Tubuh Kita Baik Alat Terus Kitanya Balas Lagi Jahat Jadi Dua-dua Jadi Jahat Dua-dua Jadi Dosa Dan Itu Iblis Yang Tepok Tangan Karena Tanpa Kita Sadari Kita Dipakai Sebagai Senjata-senjata Kelaliman Bikin Orang Jadi Benci Bikin Orang Jadi Marah Bikin Hidup Kita Jadi Batu Sandungan Aktifis Kok Murudnya Begitu Aktifis Kok Kelakuannya Begitu Dulu Kita Bisa Begitu Tapi Sekarang Nggak Boleh Lagi Kita Harus Serahkan Anggota Tubuh Kita Kepada Allah Untuk Menjadi Senjata Kebenaran Kalau Dia Ngamuk Kita Puji Tuhan Kalau Dia Apa Itu Yang tadi Andy Cerita Bagus Sekali Bahwa Nggak usah Nggak usah Dilawan Pembalasan Pembalasan Adalah Hak Tuhan Maka Itu Juga Yang Dilakukan Paulus Dalam Penderitaannya Sebagai Murid Yesus Paulus Juga Melakukan Hal Yang Sama Ya kan Kisah Rasul 20 Ayat 26 Kisah Rasul 20 Ayat 26 Baca Lagi Rihanna Capek ya Ngomong Sendiri Capek Ayo Rihanna Kisah Rasul 20 Ayat 26 Sebab Itu Pada Hari Ini Aku Bersaksi Kepadamu Bahwa Aku Bersih Tidak Bersalah Berhadap Siapapun Yang Akan Binasa Sebab Sebab Aku Tidak Lalai Memberitakan Seluruh Maksud Allah Kepadamu Jadi Begini Ini Yang Diomong Jadinya Rasul 20 Ayat 26 27 Jadi Paulus Melakukan Apa Yang Dia Ajarkan Saya Ulangi Aku Tidak Lalai Memberitakan Seluruh Maksud Allah Rencana Allah Aku Sampaikan Jadi Dia Pewartakan Tapi Dia Ajarkan Tapi Dia Juga Melakukan Apa Yang Dia Ajarkan Makanya Dia Berkata Aku Bersih Aku Tak Bersalah Kepada Siapapun Yang Akan Binasa Bicaranya Orang Yang Nggak Kenal Firman Nggak Usah Omong Tentang Orang Yang Percaya Tuhan Teman-teman Terhadap Siapapun Yang Akan Binasa Artinya Orang Yang Akan Ngelawan Dia Orang Berdosa Kan Tetapi Terhadap Orang Yang Jengkelin Dia Terhadap Orang Yang Jengkelin Dia Saya Bersih Keren Mange Seperti Ini Kan Orang Kadang-kadang Kan Ada Pelajarannya Kan Bilang Begini Kalau Ada Kedapatan Seseorang Bersalah Kamu Yang Rohani Wajib Membilangin Tapi Ayat Selanjutnya Kini Kalimatnya Sambil Menjaga Dirimu Sendiri Supaya Kamu Jangan Masuk Dalam Pencobaan Itu Ada Ayatnya Jadi Kalau Yang Diajarin Ini Bebel Keras Kepala Auban Kepala Batu Kita Bisa Emosi Makanya Ayatnya Bisa Ada Aku Luar Biasa Kita Puci Kalau Untuk Menghadapi Orang Kayak Gitu Hati-hati Jangan Kita Sendiri Masuk Dalam Pencobaan Kata Ayatnya Jadi Disini Paulus Kepada Orang Yang Akan Binasa Jadi Orang Yang Auban Segala Itu Yang Tidak Bisa Dibilangin Tetap Dia Bila Saya Bersih Luar Biasa Ayat 28 Coba Baca Kisah Rasul 20 Ayat 28 Coba Karena Itu Jagalah Dirimu Dan Jagalah Seluruh Kawanan Karena Kamulah Yang Ditetapkan Roh Kudus Menjadi Penilik Untuk Menggembalakan Jemaat Allah Yang Diperolehnya Dengan Darah Anaknya Sendiri Luar Biasa Nggak Jadi Paulus Bisa Melakukan Apa yang Diajarkan Sekarang Paulus Tuga Menghimbau Kita Karena Itulah Jagalah Diri Kita Jaga Seluruh Kawanan Karena Kita Yang Ditetapkan Oleh Roh Kudus Menjadi Penilik Kita Kita Mimpin Rihanna Kita Mimpin Banyak Orang Yang Datang Mencari Kebenaran Firman Ya Jadi Kita Harus Orang Yang Udah Teruji Terujinya Dengan Apa Dengan Penderitaan Kalau Orang Sudah Teruji Dengan Penderitaan Ada Ayat Yang Lain Bilang Begini Saya Tahu Susah Kayak Apa Saya Tahu Kelimpahan Kayak Apa Baus Juga Yang Ngom Jadi Udah Nggak Bergeming Dengan Tawaran Tawaran Begitu Ayat 35 Coba Baca Lagi Ayat 35 Aku Lagi Baca Ini Kau Beberapa Ayat Bagus Sekali Isah Rasul 20 Ayat 35 Dalam Segala Sesuatu Yang Telah Kuberikan Contoh Kepada Kamu Bahwa Dengan Bekerja Demikian Kita Harus Membantu Orang-orang Yang Lemah Dan Harus Mengingat Perkataan Tuhan Yesus Sebab Ia Sendiri Yang Telah Mengatakan Adalah Lebih Berbahagia Memberi Daripada Menerima Kalau Dunia Gimana Endi Terima Dulu Baru Saya Beri Kalau Udah Terima Nggak Jadi Beri Itu Uang Tapi Lain Disini Bukan Soal Uang Doang Ya Kan Bahwa Dengan Bekerja Demikian Dia Udah Kasih Contoh Kata Di Ayat 35 Kita Harus Kata-katanya Kalau Pak Pemimpin Pemimpin Orang Pintar Kita Harus Membantu Orang-orang Yang Lemah Yang Lemah Bukan Yang Bokek Yang Gak Punya Yang Lemah Butuh Conseling Yang Lemah Butuh Penghiburan Yang Lemah Dalam Kekecewaan Kita Yang Kuat Wajib Menolong Yang Lemah Karena Tuhan Yesus Berkata Adalah Berbahagia Memberi Daripada Menerima Lebih Baik Kita Menguatkan Orang Daripada Kita Yang Jatuh Nungkep Jadi Apapun Dengan Apa Memberi Apa Kirain Duit Doang No Dengan Apa Yang Kita Punya Dengan Apa Yang Kita Bisa Aduh Senang Ya Kan Kemarin Aku Ngomong Ama Esther Esther Sulaiman Saya Perlu Gini Dia Cepat Sekali Tanggap Forward Saya Bikin Surat Begini Begini Pulang Saya Berdoa Tahu Tuhan Terima Kasih Kok Esther Bisa Datang Ketempat Ini Kok Persis Aku Lagi Butuh Jadi Aku Lihat Tuhan Itu Perduni Tuhan Itu Ngerti Saya Lagi Butuh Apa Tapi Saya Tidak Tahu Kepada Siapa Aku Harus Mengadu Kalau Aku Ngomong 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 Repot Tapi Itu Kan Kemarin Lagi Santai Tahu Tahu Dikasih Draftnya Dikasih Langsung Gak Pake Nyatet Nyatet Tinggal Di Forward Terima Kasih Ya Esther Aku Mau Biar Sekarang Terima Kasih Kamu Melakukan Apa Yang Kamu Bisa Dan Apa Yang Kamu Punya Terima Kasih Itu Sangat Menolong Saya Buktinya Abis Saya Ngomong Liana Ngomong Semua Ada Persoalan Iin Ngomong Semua Ada Persoalan Jadi Teman Tuhan 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 Tidak Minta Yang Kita Tidak Bisa Tuhan Tuhan Tidak Minta Apa Yang Kita Tidak Punya Jadi Jangan Pernah Ngomong Aduh Saya Tidak Pinter Kayak Si Ini Saya Tidak Cantik Kayak Dia Saya Tidak Punya Talent Tidak 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 Kamu Tidak 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 Kasih Kepada Mupunya Gitu Jadi Jangan Repot Sendiri Mikirin Sendiri Aduh Saya Ada Dua Ayat Bagus Yohanes 14 Ayat 1 Ini Soal Nanti Kalau Orang Mati Di rumah Bapak Tapi Ayat 1 Silahkan Yohanes 14 Ayat 1 Silahkan Yohanes 14 Ayat 1 Janganlah Gelisar Hatimu Percayalah Kepada Alam Percayalah Juga Kepada Aku Ya kan Kita Suka Gelisah Suka Gak Bisa Tidur Mikir Apa Mikir Yang Gak Perlu Dipikirin Hal Hal Yang Udah Diserahin Nama Tuhan Gak Usah Dipikirin Hal Hal Yang Akan Datang Mana Kita Tau Dipikirin Padahal Belum Tentu Terjadi Belum Tentu Terjadi Apa Yang Kita Takutkan Belum Tentu Terjadi Kita Udah Mesti Nguntal Obat Tidur Dulu Baru Bisa Tidur Kan Bodohnya Kita Itu Jangan Gelisah Satu Aja Yang Kata Yesus Bila Percaya Kepada Dia Percaya Kepada Allah Percaya Kepada Firman Allah Udah Itu Aja Coba Baca Ayat 16 17 Riana Oke Ayat 16 Dan 17 Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Dunia Tidak Dapat Mengerima Dia Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Dan Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Sebab Ia Menyertai Kamu Dan Akan Diam Di Dalam Kamu Lihat Lihatnya Andy Jaga Diri Kita Supaya Kudus Maka Kalau Kudus Kita Baik Allah Roh Allah Diam Di Dalam Kita Kalau Ada Roh Allah Terus Kata Ayat 17 Roh Kebenaran Kebenaran Itu Adalah Firman Tuhan Yohanes 17 Ayat 17 Kuduskan Dalam Kebenaran Firman Adalah Kebenaran Kalau Tidak Salah Begitu Ya Kan Bahwa Kalau Kita Punya Firman Tuhan Setiap Hari Kita Baca Kita Tidak Usah Takut Maka Firman Itu Menjadi Seorang Penolong Dia Akan Menyertai Kita Selama Lamanya Kata Ayat 16 Ayat 17 Juga Dibilang Dia Akan Menyertai Kita Dan Akan Diam Di Dalam Kita Dua Ayat Berturut Turut Penekanannya Yang Sama Bahwa Roh Allah Ada Di Dalam Kita Jadi Kalau Kita Sebentar Ini Sudah Berapa Kasus Kita Omongin Bahwa Kita Nggak usah Pusing Nggak usah Pusing Dengan Orang Jahat Sama Kita Dengan Problem Yang Kita Alami Bagian Kita Kita Jalan Lurus Kita Jalan Lurus Itu yang Selalu Saya Lakukan Dari Muda Sampai Tua Saya Sangat Tahu Keterbatasan Saya Saya Repot Punya Anak Yang Cacat Ganda Punya Banyak Urusan Banyak Musim Masak Musim Kepasar Saya Hobi Kepasar Saya Hobi Masak Waktu Saya Singkat Sekali Waktu Saya Singkat Dulu Awal Awalnya Tetapi Apa Yang Saya Tahu Sedikit Itu Yang Saya Lakukan Belon Belon Punya Waktu Seperti Sekarang Begitu Banyak Waktu Untuk Tuhan Dulu Belon Tapi Saya Percaya Sama Tuhan Dan Saya Tahu Dalam Hidup Saya Setiap Langkah Hidup Saya Tuhan Yang Pimpin Kalau Saya Nengok Ke Belakang Dari Masa 34 Tahun Saya Melayani Tuhan Sampai Hari Ini Saya Bisa Lewati Begitu Banyak Persoalan Yang Berat Saya Bisa Melakukan Hal Hal Besar Yang Tuhan Percayakan Kepada Setia Saya Maka Saya Tahu Firman Menolong Saya Roh Kudus Selalu Menolong Saya Karena Yohanas 14 18 Ini Ayat Khafalan Yesus Bilang Aku Tidak Akan Meninggalkan Kamu Sebagai Yatin Tiatu Aku Datang Kembali Kepadamu Sebagai Roh Kudus Penolong Malaikat Yang Berpasukan Akan Menjaga Dia Kalau Satu Hari Ya Kita Akan Terus Dipercaya Masalah Masalah Yang Semakin Besar Nih Dengerin Saya Dulu Jangan Bilang Makin Ikut Tuhan Makin Banyak Persoalan No No Jangan Suka Salahin Tuhan Kalau kita Sudah Lewat Satu Problem Akan Datang Problem Lain Lagi Tetapi Menangan Menanganinya Kita Lebih Tenang Lebih Dewasa Karena Dalam Hidup Pasti Kita Akan Terus Terus Saya Katakan Dipercaya Masalah Masalah Yang Semakin Besar Gitu Ya Kan Gak Mungkin Kalau saya Masih Baru-baru Mana Mungkin Orang Banyak Bergabung Sama Saya Sekarang Orang Banyak Bergabung Sama Saya Yang ketua Seksi Ini Ngomongi Yang lain Yang ketua Seksi Ini Mau Ngisi Pembukuan Begini Eh Yang Melakukannya Moknya Begini Aduh Kalau Aku Gak Punya Firman Aku Gak Menang Pengalaman Menghadapi Orang Orang Semua Ini Yang Aku Sayang Semuanya Aku Butuh Dan Udah Kompak Tapi Kan Ada Diantara Mereka Mereka Sudah Sedang Berjuang Melawan Dirinya Sendiri Supaya Kehendaknya Jangan Jadi Mereka Lagi Berjuang Pintar Pintar Mulutnya Si Nenek Ini Bagaimana Angkat Yang Ini Tenang Yang Ini Ngomong Gak Gampang Gitu Gak Gampang Coba Ini Ada Kisah Rasul 23 Ayat 11 Coba Baca Riana Kisah Rasul 23 Ayat 11 Kisah Rasul 23 Ayat 11 Pada Malam Berikutnya Tuhan Datang Berdiri Di Sisinya Dan Berkata Kepadanya Kuatkanlah Hatimu Sebab Sebagaimana Engkau Dengan Berani Belah Bersaksi Tentang Aku Di Yerusalem Demikian Juga Lah Hendaknya Engkau Pergi Bersaksi Di Roma Kau gak Apa Yang Terjadi Pergi Ke Roma Kapalnya Kandas Tahanannya Kabur Ombak Terdantang Padahal Yang Suruh Tuhan Coba Bayangin Tuhan Yang Suruh Kamu Udah Berhasil Di Yerusalem Udah Berhasil Ayo Sekarang Lebih Dalam Lagi Lu Begitu Ke Roma Roma Kan Pusatnya Dimana Ada Kaisar Tapi Paulus Disuruh Eh Kalau Kita Pikir Tuhan Yang Suruh Maksudnya Tuhan Sedihain Jalan Tuhan Sedihain Transport Tuhan Sedihain Duit Tuhan Sedihain Semuanya Beres Tuhan Masa Tuhan Yang Suruh Kok Begini Bener Masalah Sekali Lagi Aku Bila Kalau Kita Udah Lewati Banyak Percara Bukannya Kita Stop Suruh Nikmati No Akan Ada Perkara Besar Perkara Besar Yang Orang Lain Gak Bisa Tapi Tuhan Percayain Kita Amin Tuhan Yang Percayain Kita Ya kan Roma 8 Ayat 16 17 Roma 8 Ayat 16 17 Roma 8 16 17 Ayo Ariana Roma 8 16 17 Roh itu Bersaksi Bersama Sama Dengan Roh Sorry Roh itu Bersaksi Bersama Sama Dengan Roh Kita Bahwa Kita Adalah Anak Anak Allah Dan Jika Kita Adalah Anak Maka Kita Juga Adalah Ahli Waris Maksudnya Orang Orang Yang Berhak Menerima Janji Janji Allah Yang Akan Menerimanya Bersama Sama Dengan Kristus Yaitu Jika Kita Menderita Bersama Sama Dengan Dia Supaya Kita Juga Dipermuliakan Bersama Sama Dengan Dia Coba Dua Ayat Ini Teman Teman Ada Berapa Kata Bersama Sama Roh Itu Bersaksi Bersama Sama Terus Ayat 17 Kita Akan Menerima Bersama Sama Dengan Kristus Tapi Poinnya Jika Kita Menderita Bersama Sama Dengan Dia Jadi Di Penderitaan Juga Bukan Disuruh Sendiri Bukannya Semuanya Disuruh Sendiri Semuanya Bersama Sama Dengan Dia Supaya Nanti Kalau Dipermuliakan Kita Bersama Sama Dengan Dia Juga Aduh Ini Keren Sekali Tau Nggak Teman Teman Kita Tidak Sendirian Dia Sangat Peduli Dengan Masalah Masalah Yang Kita Hadapi Atau Tanpa Kita Hadapi Dia Pasti Menopang Dan Menggendong Kita Pasti Sampai Putih Rambutmu Aku Tetap Dia Yang Menggendong Kamu Terus Ada Nggak Itu Apa Nih Cerita Di Figura Step Apa Tapak Kaki Di pasir Apa Bahasa Inggris Dulu Gue Ingat Rihanna Step In The Dua Belahangnya Dua Dua Oh Ada Tuhan Gue aman Gue jalan Lagi Dua Oh Ada Oh Ada Gitu Tau Nggak Waktu Satu Hanya Susah Setengah Mati Susah Setengah Mati Aduh Nggak Bisa Napas Bersusun Tindi Jatuh Ditimpa Tangga Lagi Dia Nengok Kakinya Cuma Dua Bukannya Empat Biasanya Empat 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 Ini Cuma Dua Mengkanya Susah Gue Jalan Sendiri Kata Dia Tuhan Kemana Engkau Kau Gue Lagi Susah Engkau 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 Aku Udah Capek Doa Tuhan Engkau Dimana Engkau Dimana Ditinggalin Aku Sendirian Sampai Akhirnya Dia Biasa Lagi Dengan Kesusahan Dia Udah Biasa Suami Yang Mencari Duit Udah Mati Dia Di rumah Kontrakan Yang Gede Pindah Ke Kontrakan Kecil Dia Yang Gak Biasa Kerja Dia Jualan Kue Dia Jahit Baju Akhirnya Bisa Sepolah In Anaknya Juga Semua Udah Bisa Udah Biasa Bangun Pagi Jem Empat Dia Kerja Jualan Udah Beres Semua Beres Eh Dia Sadar Lama Gue Nggak Lihat Kaki Ada Empat Lagi Ada Empat Dua Kaki Dia Kaki Tuhan Lagi Terus Dia Marah Jadinya Tuhan Orang Sekarang Bangun Udah Biasa Susah Udah Biasa Rumah Kecil Biasa Bangun Pagi Ngapain Ngikutin Aku Sekarang Gue Udah Biasa Dulu Gue Lagi Susah Kakinya Cuman Satu Kamu Kemana Kamu Kemana Dulu Apa Jawabnya Riana Ketika Engkau Dalam Keadaan Susah Aku Yang Sedang Menggendong Kamu Kamu Udah Nggak Kuat Jalan Lagi Waktu Kamu Lewati Lembah Kekelaman Aku Yang Gendong Kamu Sampai Kamu Biasa Dengan Situasi Keadaan Hari Ini Anda Lihat Maka Jangan Pernah Salahkan Tuhan Tuhan Ijinkan Kita Hidup Menderita Supaya Iman Kita Bertumbuh Tapi Ingat Tuhan Nggak Tinggalin Kita Sendirian Dia Selalu Menopang Dia Selalu Menggendong Kita Amen Aku Bikin Gini Aku Suka Ingat Tanya Luar Biasalah Tuhan Tambahin Sedikit Ya Boleh Makanya Kenapa Mi Kayak Orang-orang Yang sakit Orang-orang Yang Menderita Terutama Orang-orang Yang Disakratul Maut Itu Selalu Kita Harus Temenin Karena Kenapa Ketika Pengeritaan Begitu Berat Mereka Bisa Dalam Keadaan Bertanya Tuhan Ada Dimana Apalagi Kalau Udah Sakit Kelamaan Dan Sakit Luar Biasa Dan Udah Berlamaan Iya Udah Kelamaan Betul Duit Udah Nggak Punya Betul 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 Jadi Akibatnya Kenapa Banyak Orang-orang Yang Seperti Itu Yang Akhirnya Malah Jadi Marah Sama Tuhan Menjauh Dari Tuhan Dan Itu Dia Saat Kemenangan Iblis Ketika Orang Marah Dan Dia Meninggal Iya Kalau Orang Lagi Marah Sama Tuhan Dia Meninggal Debu Kembali Menjadi Tanah Rohnya Milik Siapa Coba Nyawanya Milik Siapa Padahal Nyawa Itu Sudah Ditebus Dengan Darah Yesus Makanya Pelayanan Banyak Firman Tuhan Berkata Ladang Sudah Menguning Tapi Pekerja Selalu Kurang Jadi Jangan Bilang Kalian Di Amerika Kalian Kerja Udah Capek Saya Himbau Bagi Kalian Yang Anak Anak Sekolah Udah Ditanggung Atau Apalagi Yang Udah Pada Kerja Ada Waktu Sedikit 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 Jangan Cuma Nonton Nonton Doa Ya Percaya Saya Dengan Melayani Orang Dia Bahagia Kita Bahagia Juga Jadi Kita Mesti Cari Cara Bahagia Menurut Tuhan Jangan Cari Bahagia Menurut Pikiran Kita Salah Kaprak Percaya Saya Boleh Tanya Pembantu Saya Hampir Gak Pernah Saya Bila Hampir Gak Pernah Saya Nganggur Nganggur Setel TV Nonton Nonton Saya Homiah Homiah Hampir Gak Ada Boleh Tanya Orang Rumah Boleh Tanya Siapa Siapa Yang Dekat Tama Saya Saya Cuman Mau Bilang Tuhan Udah Terlalu Baik Yang Saya Segala Apa Dipenuhi Jadi Kalau Saya Punya Waktu Sedikit Sedikit Ah Gue Mau Telepon Si A Yang Kemarin Gue Dengar Dia Sakit Ah Gue Mau Tanya India Perkembangannya Bagaimana Ada Dengan Telepon Orang Susah Kita Jadi Susah Gak Tanya Dekat Orang Susah Jadi Kita Ikut Susah Tau Gitu Tetapi Aku Cari Orang Susah Bukannya Pengen Susah Pengen So Bukan Kan Gak Ada Yang Lihat Gak Ada Yang Tahu Apa Yang Aku Buat Kan Gak Ada Yang Tahu Tapi Dia Orang Senang Sekali Kalau Aku Dapet Telepon Aduh Ibu Thank you Siapa Punya Waktu Telepon Saya Lailah Aku Cuma Tanya Saya Ngomongnya Ayat Yang Dengerin Satu Yang Dengerin Dua Sama Yang Dengerin Banyak Sama Aja Tetap Saya Ngomongnya Membangkitkan Semangat Memberikan Pengharapan Supaya Orang Damai Sejahtera Saya Mau Bilang Begini Ada Tiga Ayat Terakhir Saya Mau Tutup Begini Oh No Satu Petrus Satu Ayat 21 Dulu Satu Petrus Satu Ayat 21 Baru Penutup Satu Petrus Satu Ayat 21 Silahkan Satu Petrus Satu Ayat 20 21 Bukan 21 Oleh Dialah Kamu Percaya Kepada Allah Yang Telah Membangkitkan Dia Dari Dari Antara Orang Mati Dan Yang Telah Memuliakannya Sehingga Imanmu Dan Pengharapanmu Tertuju Kepada Allah Oleh Yesus Selah Saya Percaya Kepada Allah Bapak Ya dong Saya Percaya Kepada Bapak Karena Yesus Yang Yang Telah Eh Saya Percaya Pada Allah Bapak Karena Yesus Allah Bapak Yang Telah Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Dan Yang Telah Memuliakan Allah Bapak Sehingga Iman Saya Pengharapan Saya Tertuju Kepada Allah Bapak Bagus Jadi Yesus Yang Melakukan Tetapi Yesus Memperkenalkan Kita Dengan Kebaikan Allah Bapak Memperkenalkan Nama Bapak Kayak Apa Makanya Anak Yang hilang Yang seharusnya Pulang Waktu Dia pulang Dia Dirajam Di pintu Kota Kata Ulangan 21 Tetapi Digambarkan Disitu Allah Bapak Nungguin Ketika Dilihat Anaknya Pulang Dia Lari Dia Lari Samperin Bukan Si Anak Yang Lari Lihat Bapak Bapak Yang Lari Samperin Anaknya Itu Bapak Kita Melalui Yesus Kita Jadi Kenal Sehingga Iman Kita Pengharapan Kita Tertuju Kepada Tuhan Amin Nah Ini baru Tutup Musuh Allah Bisa Meniru Apa Yang Dikerjakan Yesus Di Dunia Saya Ulangi Musuh Allah Bisa Meniru Apa Yang Dilakukan Yesus Di Dunia Tetapi Ada Yang Dia Tidak Bisa Tiru Dari Allah Apa Yang Dia Tidak Bisa Tiru Padahal Itu Dibutuhkan Kita Untuk Menjadi Warga Kerajaan Allah Hidup Hidup Dunia Menentukan Waktu Kita Mati Pulang Ke Surga Atau Neraka Poinnya Itu Jadi Waktu Hidup Di Dunia Adalah Pelajaran Ujian Semua Yang Menentukan Satu Hari Kan Kita Pasti Mati Apapun Terjadi Kita Pasti Lagi Antri Mati Waktu Kita Mati Debu Kembali Menjadi Tanah Kita Mau Pulang Kemana Itu Poinnya Kalau Kita Pikir Duit Iblis Bisa Kasih Kita Duit Mau Solusi Iblis Bisa Kasih Solusi Sakit Mau Sembuh Iblis Bisa Kasih Kesembuhan Jangan Bila Nggak Bisa Iblis Bisa Kasih Kesembuhan Semua Bisa Tetapi Apa Yang Iblis Nggak Bisa Nah Yohanes 14 Ayat 27 Dua Tiga Gue yang pacat Damai Sejahtera Kata Yesus Kutinggalkan Bagimu Damai Sejahteraku Jadi Allah punya Damai Sejahtera Diberikannya Kepada Kita Dan Apa Yang Tuhan Berikan Tidak Sama Dengan Apa Yang Dunia Berikan Jangan Gelisah Dan Gentar Hatimu Ini Nggak Bisa Diberikan Damai Sejahtera Bukan Yang Sementara Bukan Yang Dunia Berikan Tapi Damai Sejahteraku Mengkanya Tadi Andy Cerita Orang Jahatin Dia Apa Tenang Aja Itu Andy Sudah Memiliki Damai Sejahtera Alam Kisah 10 Ayat 35 36 Tinggal Satu Ayat Selesai Kisah 10 Ayat 35 36 Setiap Orang Dari Bangsa Manapun Yang Takut Akan Dia Tapi Dia Mengamalkan Kebenaran Berkenan Kepadanya Ayat 23 36 Itulah Firman Yang Tuhan Suruh Sampaikan Kepada Orang Israel Kepada Sesama Yaitu Firman Yang Memberitakan Damai Sejahtera Oleh Yesus Kristus Yang Adalah Tuhan Dari Semua Orang Jadi Anda Lihat Kalau Agama Yang Itu Mencari Orang Pake Pedang Katanya Tapi Kalau Tuhan Bukan Kristen Mencari Banyak Orang Melalui Yesus Dengan Apa Memberikan Damai Sejahtera Memberikan Kasih Melalui Kasih Orang Datang Kepada Tuhan Kita Kalau Kasih Membawa Orang Datang Kita Yang Menjadi Anggotanya Kita Yang Menjadi Apa Matarantai Kalau Plain Itu Stewardess Kan Kita Naik Kapal Yang Bagus Yang Mana Semua Tergantung Dari Stewardess Biar Makanannya So Tapi Diberikan Dengan Senyum Mau Apa Lagi Bu Apa Yang Ada Ini Bu Ada Ini Aduh Roti Kaga Enak Juga Enak Jadi Kita Pulang Cerita Aduh Tadi Naik Mas Kapai Penerbangan Itu Bagus Sekali Enak Orangnya Senyum Melulu Dikasih roti Kita gak bilang Rotinya Kaga Enak Cuman Biasa Doang Tapi Aduh Kita Udah Terkesan Melayani Kita Dengan Bagus Anda Dan Saya Adalah Saksi Saksi Tuhan Orang 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 Datang Kepada Tuhan Lihat Kita Ingat Itu Bagaimana Kita Bersikap Dan Bertutur Kata Orang Bisa Kita Bawa Sekali Lagi Lihat Kita Karena Orang Mesti Lihat Kita Ada Damai Sejahtera Ada Suka Cita Dan Itu Gak Bisa Diberikan Oleh Musuh Allah Ayat Terakhir Yohanes 16 Ayat 13 Sebagai Ayat Yang Terakhir Yohanes 16 Ayat 13 Semuanya Semuanya Kukatakan Kepadamu Supaya Kita Beroleh Damai Sejahtera Di Dalam Yesus Kristus Dalam Dunia Kita Menderita Penganiayaan Gak Enak Berjuang Masalah Tapi Kuatkan Hatimu Ingat Yesus Telah Mengalahkan Dunia Iblis Sudah Dikalahkan Sekali lagi Penutup Saya Jelaskan Iblis Bisa Meniru Apa Yang Tuhan Bisa Buat Tetapi Damai Sejahtera Suka Cita Itu Tidak Bisa Diberikan Iblis Selalu Akhirnya Menuntut Pembalasan Menuntut Upah Dari Nyawa Dia Mau Kembali Kepada Dia Maka Dia Jengkel Sekali Waktu Yesus Serahkan Nyawanya Untuk Temus Nyawa Orang Berdosa Jadi Kita Jangan Masuk Lagi Kayak Tadi Ayat Ini Bagus Sekali Ya Teman Teman Ingat Dia Bahwa Jangan Lagi Sekarang Yang Dulu Kita Pakai Menurut Anggota Tenaga Kita Mana Si Itu Apa Nah Roma 613 Jangan Sampai Lagi Kalau Dulu Orang Jahat Kita Jahat Maka Kita Dua-dua Dipakai Sebagai Senjata Kelaliman Tetapi Sekarang Kita Udah Lahir Baru Udah Ngerti Firman Maka Anggota Tubuh Kita Harus Menjadi Senjata Kebenaran Roma 613 Jadi Teman-teman Penutup Bangkit Dan Jadilah Terang Maka Anda Dan Saya Kita Adalah Alat Alat Untuk Membangkitkan Orang Yang Mati Supaya Mereka Menjadi Terang Kalau Menjadi Terang Bisa Memuliakan Bantukan Maka Ada Ayat Ada Kata Terakhir Lagi Saya Tadinya Bikin Oh Nggak ada Udah Lewat Bahwa Semua Itu Iya Nggak usah Nggak usah Oke Cut aja Ini yang berangkat Ada pertanyaan Sayang Ada pertanyaan Ada yang Mau bertanya Nggak sama Mi Ira Ngerti Nggak Ira Mi Oi Dikit Komen Iya Nah Dapat Pelajaran Dari Salah satu Romo Romo itu Bilang Mindset itu Kita perlu Terus Tali Jadi Kalau kita Mindsetnya Salah Makanya Kenapa Bisa ada Orang Barah Sama Tuhan Karena Mindsetnya Salah Satu Kalau Saya juga Bisa tambahin Dikit Kita Selalu Untuk Coba Perhatikan Orang Lain Perguli Dengan Orang Lain Kalau Memang Ada Tahu Atau Gimana Minimum Doa Untuk Orang Itu Jadi Kita Bukan Seseorang Diri Yang Susah Di luar Sana Yang Lebih Susah Daripada Kita Banyak Kadang Kadang-kadang Jadi Jadi Gitu Dan Saya Tambah Lagi Seseat Satu Saya Suka Penghidupan Para Santo Salah Satu Santa Yang Saya Suka Itu Bernadette Sebiru Dari Lourdes 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 Santa Bernadette Subiru Nah Santa Bernadette Subiru Ketika Bunda Maria Menampakkan Diri Sama Santa Bernadette Bunda Maria Cuma Bilang Saya Tidak Menjanjikan Kamu Kebahagiaan Di Dunia Tapi Dia Mau Ikut Tuhan Setia Sampai Akhir Biarpun Penuh Dengan Penderitaan Di Dalam Biara Dia Menderita Karena Diteken Sama Kepala Kepala Biara Tapi Dia Tetap Setia Sampai Akhir Gak Sepatah Kata Keluar Dari Mulutnya Dia Untuk Memuliakan Dia Padahal Operation Dia Yang Ngeliat Dan Begitu Banyak Pesan Bunda Maria Yang Bunda Maria Sampai Kedih Tapi Gak Pernah Sombong Dan Dia Setia Sampai Akhir Banyak Bukan Banyak Mungkin Semuanya Juga Para Orang Kudus Hidupnya Gak Tapi Begini Loh Begini Aku Bilangin Kita Lihatnya Dia Menderita Tapi Mereka Penuh Suka Cinta Ingat Nggak Ini Matiin Kita Ngobrol Sebentar Baik Baik Teman-teman Terima Kasih Untuk Bersama-sama Dengan Kita Pada Hari Ini Dan Semoga Pelajaran Hari Ini Bisa Menguatkan Hati Kita Hidup Adalah Perjuangan Tetapi Kita Nggak Pernah Sendirian Tuhan Selalu Menyertai Perjalanan Hidup Kita Dan Ketika Hidup Rasa Berat Pandanglah Yesus Ketika Yesus Disalib Ketika Yesus Wafat Di belakang Itu Ada Kebangkitan Dan Kita Percaya Kalau Hidup Nggak Selamanya Ada Di Bawah Hidup Juga Bisa Di Atas Dan Hidup Selalu Berubah Dan Satu Hal Yang Pasti Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Setia Kepada Kita Dan Kita Berharap Dan Kita Berdoa Semoga Kita Terus Taat Dan Setia Kepadanya Sampai Akhir Dan Sebelum Kita Akhir Perjalan Kita Pada Hari Ini Seperti Biasa Saya Akan Share Screen Sebentar Nah Tadi Kita Habis Nyanyi Tadi Kita Habis Nyanyi Kita Habis Berdoa Rokudus Dan Bagi Teman-teman Yang Terpanggil Untuk Memberikan Persembahan Kasih Untuk Pembicara Kita Hari Ini Mami Cun Untuk Yang Di Amerika Silahkan Disel Ke Saya Riana 650 580 3488 Dan Buat Yang Di Indonesia Silahkan Ditransfer Ke Yosiko Santoso BCA Cabang Semarang Dengan Account Number 182 785 888 89 Sekali Lagi 182 785 888 89 Dan Tolong Bukti Transfer Nya Dikirim Ke WA Saya 650 580 3488 Sebagai Bukti Dan 100% Dari Persembahan Kasih Yang Teman-teman Berikan Kita Akan Berikan Untuk Mami Cun Dan Untuk Ministeri Mami Cun Terima Kasih Untuk Kebaikan Hati Teman-teman Semua Sebelum Kita Mengakhiri Acara Kita Pada Hari Ini Kita Akan Tutup Dengan Doa Dan Volunteer Siapa Yang Mau Mimpin Doa Hari Ini Siapa Yang Bersedia Untuk Mimpin Doa Hari Ini Finana Bersedia Untuk Mimpin Doa Nggak Fin Fin Yang Mana Nih Ya Cici Ya Boleh Mimpin Doa Nggak Sayang Oke Thank you Mari Kita Doa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Kudus Amin Ke Tuhan Alah Bapak Di Surga Alah Kudus Terima Kasih Pada Kesempatan Di Malam Sore Dan Pagi Hari Ini Kami Boleh Berkumpul Untuk Mendengarkan Apa Yang Engkau Hendak Sampaikan Kepada Kami Ajarkan Kami Tuhan Pekat Terhadap Pimpinan Kudus Ketika Kami Mau Belajar Berani Untuk Menjadi Mulit Mungkin Keadaannya Tidak Akan Selalu Enak Tidak Selalu Nyaman Bagi Kami Tapi Kami Mau Belajar Untuk Setia Kami Mau Belajar Untuk Taat Kepadamu Kalau Terkadang Ada Saat-saat Dimana Kami Mau Mengikuti Keinginan Kami Sendiri Kami Mohon Ruh Kudus Ingatan Kami Agar Kami Boleh Untuk Setia Terhadap Tuntunan Kami Juga Berterima Kasih Tuhan Kepada Mami Cun Yang Mau Selalu Memberikan Dirinya Untuk Urapi Dia Dan Keluarganya Dengan Kudus Tuhan Agar Setiap Pelayanan Yang Ia Lakukan Boleh Semakin Memuliakan Namamu Juga Berikan Dia Dengan Kesehatan Dengan Cukupkan Cukupkan Segala Kebutuhan Kebutuhannya Tuhan Kami Juga Mau Berdoa Untuk Pedekan Maria Agar Agar Lewat Setiap Kegiatannya Karya Dan Pelayanannya Namamu Semakin Dimuliakan Terima Kasih Tuhan Biar Kegiatan Kami Pada Hari Ini Untuk Yang Berada Di Amerika Melahirkan Istirahat Mereka Kami Mohon Penyertaan Mu Kirimkan Malaikat Malaikat Mu Untuk Berjaga Di Seliling Kami Amin 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 Terima Kasih Mami Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Boleh Hadir Pada Hari Ini Sampai Kita Berjumpa Minggu Depan Waktu Yang Sama Kita Akan Sesi Kita Yang Keempat Sesi Yang Terakhir Dari Pengajaran Kali Ini Dan Terima Kasih Untuk Waktu Dan Kebersamaan Sampai Berjumpa Minggu Depan Tuhan Memberkati Terima Terima Kasih Semuanya Terima Terima Semuanya Terima Tuhan Berkati Semuanya Bye 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 Sampai